Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi waktu itu Imam Ahmad Rahimahullah berselisih dengan Ibn Abi Du'ad Ibn Abi Du'ad ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk Dia membawa ayat-ayat Al-Quran Dia menyampaikan argumentasi-argumentasi Nah Imam Ahmad Rahimahullah beliau memberikan batasan Apa batasannya? Kata Imam Ahmad Rahimahullah wa Ibn Abi Du'ad Apa yang kau serukan hari ini Apa yang kau serukan hari ini Al-Quran itu makhluk Apakah pernah diajarkan oleh Rasul? Atau kalau tidak diajarkan oleh Rasul Mungkin pernah diajarkan oleh umat Pernah diajarkan oleh umat Pernah diajarkan oleh umat Pernah diajarkan oleh umat Kenapa yang kau menjadikan dalil ayat Al-Quran Mengatakan Al-Quran makhluk Apakah itu difahami oleh umat-umat dan umat? Ya itu yang diikat oleh Imam Ahmad Rahimahullah Ya dan tentunya periwetan hadis pada waktu itu Apa yang terdekat dari Rasul dan para sahabat Itu tersebar pada waktu itu dan orangnya bisa berubur bohong Tidak bisa menukulisi data Tapi itu hal yang jelas Ibu Nabi Duhan berkata tidak Ya berarti kan ketika tidak Al-Quran yang dia sampaikan Al-Quran makhluk Argumentasi yang muncul dari dia sendiri Ini opini yang dia bangun Kemudian Imam Ahmad Rahimahullah Menyikah Ibu Nabi Duhan Berarti ada dua keadaan sama kamu Keadaan yang pertama Kalau seandainya mereka diam dalam masalah ini Kenapa kamu tidak diam Sebagaimana diamnya mereka? Kenapa kamu tidak diam Sebagaimana diamnya mereka? Atau yang kedua Mereka tidak tahu tentang perkara ini Ada di antara yang tersirat dari ayat Al-Quran Bahwasannya Al-Quran itulah makhluk dari ayat itu Berarti kamu Berarti mereka sahabat dan Rasul tidak tahu Kamu yang tahu dalam masalah ini Maka luka Ibu Nabi Duhan Bagaimana Rasul yang diturunkan Al-Quran Tidak tahu apa yang ada dari kandungan Al-Quran Tidak tahu dari mana ini Sementara kamu tahu Itu sesuatu yang tidak masuk akal Jadi Imam Ahmad Rahimahullah memberikan Dengan fondasi bagi kita Apa yang menjadi sadaran buat kita Dalam menimbang sebuah kebenaran Atau sebuah kebatilan Ya Jadi Sebenarnya begini Ketika ada seseorang Menyampaikan sebuah Alasan Dalam ibadahnya Atau dia mengamalkan sebuah amalan Maka langkah yang pertama Harus kita lakukan Apakah Perintah Atau ucapan Atau perbuatan yang dilakukan itu Ada tidak dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau seandainya dia katakan Ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Pasti hadith-hadith Rasulullah Itu Akan termaktub dan tertulis Disayu Bukhari Disayu Muslim Sunnah Abu Dawah Sunnah Terimidhi Sunnah Abu Najah Sunnah Nasai Sunnah Imam Ahmad Atau Imam Malik Sunnah Abdul Razak Dari ucapan-ucapan sahabat Nabi Pasti Semuanya sudah terbukukan Jadi tinggal kita cari Apa dalilnya Apa yang kamu lakukan tadi Oh ada dalilnya itu Ada kitab Yang dimiliki oleh kiai kami Oleh ustad kami Gak ada yang tahu satupun Masya Allah Tidak mungkin Ini gak kalah-kalah Mungkin Berarti ada Perkara Islam Yang tidak diketahui oleh Imam Bukhari Gak diketahui oleh Imam Muslim Gak ada hadithnya di kitab hadith Ada hadithnya di Bali Misalnya Atau ada hadithnya di buku hadith di Aceh Ini sesuatu gak masuk akal Dan ini jelas bertentangan Dengan apa ucapan Nabi La tazalu ta'ifatun min umati tawirina alal haq Terus menerus daripada umat ini Mereka berada di atas kebenaran Ya Dan tidak ada yang bisa memberikan Mutoran kepada mereka Sampai datang di umat kiamat Jadi Islam itu Akan diamalkan secara sempurna Dari sekelompok orang Jadi Ketika dia mengatakan Berarti ada sekelompok Ada zaman Yang kosong dari amalan Kebaikan tersebut Karena hadithnya tersimpan di Aceh Ini khairan ul makul Ya kan Nah otomatis dia harus mengatakan Tidak ada dalilnya Ya kalau dia ada dalilnya Sampaikan kepada kita Apa dalilnya Nah kalau dia sampaikan dalil Hadithnya bokorin Sesuai gak penempatannya Atau kedua dia mengatakan Ini gak ada dalil Ini gak ada dalil Ini kan baik Ini kan bagus Ini kan membuat orang itu Bisa bertobat Ini bisa mengajak orang Untuk berbuat baik Nah kalau seandainya Kamu menganggap Itu bagus Itu baik Nah kira-kira Bagus dan baik Yang kamu anggap Ini diketahui oleh Nabi Ditahu gak oleh para sahabat Nabi Kalau kamu katakan Ya mereka tahu Terus kalau mereka tahu Mereka amalkan Kan tidak berarti Nah kalau mereka gak mengamalkan Itu baik Kenapa kamu amalkan Walaupun itu baik Tapi mereka gak mengamalkan Kenapa kamu tidak diam Seperti diamnya mereka Atau kedua Kamu akan mengatakan Ya ini baik Ya Tetapi Rasulullah Mungkin waktu itu Lupa gak mengajarkan kebaikan Nah kalau seandainya Rasulullah bisa lupa Karena beliau manusia Tapi yang mengutus Rasulullah bisa lupa Tidak Tidak Oh gak gak Bukan lupa maksudnya Mungkin zaman itu Tidak cocok Zaman sekarang Lebih cocok ya Islam itu sesuai Dengan semua zaman Gak relevan Gak ada relevan Gak ada semua ajaran Islam Kecuali dia akan cocok Di semua zaman Oh gak gak Rasulullah Mau gak pun dia mengatakan Ya Rasulullah mungkin Gak tahu kebaikan itu Jadi Kami yang tahu Kalau itu jauh lebih parah Ya jadi sebenarnya Simple sekali Ya kita sudah punya ikatan Sudah punya Timbangan yang diberikan Oleh para ulama kita Dalam kitab-kitab Mereka disitulah kita bangun Cuma masalahnya Banyak orang-orang Yang mereka cinta Kepada sunnah Cinta kepada tawhid Cuma sekedar cinta Yang bangga nih Ustaz kami Lihat nih Ustaz kami Followersnya sudah Dua juta orang Ustaz kamu gak Dua juta orang Jadi bangga Punya ustaz Followersnya banyak Tapi ilmunya Ustaznya gak diambil Ya makanya Seperti yang saya sampaikan Sheikh Muhammad bin Abdullah Menyebutkan Banyak orang-orang Yang mereka cinta Kepada sunnah Banyak orang cinta Kepada tawhid Tetapi mereka Tidak punya senjata Itu berupa ilmu Sementara Alul batil Mereka menyampaikan Bicam Menyampaikan delil Menyampaikan kurang Menyampaikan sunnah Mereka punya tulisan-tulisan Mereka punya cerama Yang mereka menyebarkan Kebatilan mereka Sementara kita Gampang mempersiapkan Diri Apa jawabannya Akhirnya Tiba-tiba ada seorang Ustaz Teriwayatkan Dari tabi'in Bahwasannya Ini boleh Ada penampak tabi'in Di sini Akhirnya Wah ini Ustaz saya Selama ini Mungkin Ya karena Terlalu Memaksa diri Dengan pendapatnya Pernah ada pendapat tabi'in Tapi ini kan ulama salaf Ada salafnya Di sini Kan seperti itu Oh maulid Maulid juga ada Pendapat al-hafid Di bunuh hajar Akhirnya apa Yang seumur hidup Tidak pernah Membuat maulid Karena dengar Ada ustaz Mengatakan al-hafid Di bunuh hajar Akhirnya jadi penitian maulid Setelahnya Bukan namanya cubah Jadi ada kaedah Kaedah yang perlu kita kata Tapi tidak semua sesuatu Yang ternukilkan Dari para ulama Itu bisa kita jadikan Sebagai dalil Walaupun dalam masalah fikir Sekarang Dibalikan banyak khumar ya Ada sebagian ulama fikir Di antaranya Ternukilkan dari Ibn Abbas Boleh mengharamkan khumar Itu hanya terbuat Dari anggur saja Kalau khumar itu Yang tidak terbuat Dari anggur itu halal Ternukilkan dari Ibn Abbas Di luar dari anggur Di luar dari anggur Apakah kemudian Kita katakan Ini sudah pendapat Ibn Abbas Jadi boleh kita Mabuk-mabukkan Tidak bisa Karena jelas Bertendangan dengan dalil Kalau ada yang lupa ceritanya Mabuk kusat Tidak bisa Setiap ada pendapat ulama Jadi Apapun yang ingin kita cari Dapat Ada dalilnya juga Tidak ada pendapat Sebanyak ulama Boleh kemudian Ada lamutnya itu diharapkan Ya Itu bisa Itu tidak jadi Pembahasan kita nanti Bisa saja Belum sampai hadis kepada mereka Belum sampai hujah kepada mereka Namun kita yakin ulama Ketika sampai dalil kepada mereka Langsung kita terima Cuma orang-orang yang hari ini Ngorek-ngorek pendapat Pendapat para ulama Sia enggak mereka Kita sampaikan dalil Laka terima Sebagaimana para ulama Yang dibungkinkan Ucapan dan lain Mereka belum tentu Jadi disinilah perbedaannya Mereka Memahami sebuah perkara Atau mereka tergelikir Dalam salah perkara Karena tidak mendengar dalil Jadi kalau mereka Mendengar dalil Langsung mereka dujuk Beda dengan orang hari ini Mengambil pendapat ulama Tersebut Untuk sebagai bentuk Pembenaran Tapi ketika Datang pada hadis Nanti Yang lain lagi dia jawab Oh kan Ya betul Beliau sudah rujuk Tapi kenapa pendapat yang lain Jadi semuanya Kawan nafsus Ya Nah Jazakallah harus Penjelasan Nantung Insya Allah Sangat bermanfaat Jadi memang Harus intinya banyak kita belajar Kemudian Tidak mudah kita membuat Sesuatu Kemudian ada dalilnya ini Tanpa harus mempertanyakan Kepada ahlul ilminya Ngomong-ngomong nih Tempenya dingin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati